Inter Milan dipastikan menjadi juara Piala Super Italia atau Supercoppa Italiana musim 2022-2023. Kebasian itu didapat setelah Inter menumbangkan rekan Soekota AC Milan dengan skor 3-0 dalam partai final Piala Super Italia musim 2022-2023. Adapun laga derby di Piala Super Italia digelar di Stadion International King Patriot Arab Saudi pada Kamis 19 Januari 2023. 3 gol kemenangan Inter dibukukan oleh Federico Di Marco pada menit ke-10, Edin Zucco menit ke-21, dan Lautaro Martinez menit ke-78. Keberhasilan ini sekaligus mempertahankan rekor apik Simone Inzaghi dalam perhelatan Piala Super Italia. Simone Inzaghi tak pernah gagal mengantarkan tim aswanya untuk menjadi juara di Supercoppa Italiana. Sebelumnya, Inzaghi berhasil membawa Lazio tahun 2018 dan 2020, serta Inter tahun 2021 mengangkat trofi Piala Super Italia. Dengan demikian, Inzaghi masuk buku sejarah sebagai pelatih ketiga yang mampu mengantongi 4 gelar juara Piala Super Italia. Inzaghi mengikuti jejak dua pelatih legendaris Italia, yaitu Fabio Capello dan Marcelo Lippi. Sejak pertandingan dimulai, Inter langsung memberikan kejutan kepada AC Milan. Sekuat berjuluk Il Bicione itu mampu mencetak gol melalui Federico Di Marco pada menit ke-10. Di Marco menjempol gawang Milan lewat tendangan kaki kiri selesai menerima umpan tarik dari Nicola Barella. Kontribusi yang diberikan Federico Di Marco membuat Inter untuk sementara memimpin 1-0 atas AC Milan. Milan mencoba merespons. Rafael Leao menerima umpan terobosan Brahim Dias dan melepaskan tembakan dengan kaki kanan. Andre Onana masih bisa menepisnya. Inter menggadakan keunggulan pada menit ke-21. Kali ini giliran Edin Dzeko yang mencatatkan namanya di papan skor. Menerima bola dari Pastoni, Dzeko sempat menggocek Tonali sebelum menaklukkan Tata Rusanu. Ini menjadi gol ke-11 bagi Edin Dzeko buat Inter Milan di semua kompetisi pada musim 2022-2023. Inter menutup pertandingan melawan AC Milan pada babak pertama dengan keunggulan 2-0. Milan mencoba mengambil inisiatif menyerang Usai Jeddah. Leao melakukan tusukan dari sisi kiri dan melepaskan tembakan. Upayanya itu sedikit melambung di atas mistar Gawang Inter. Inter menambah keunggulan pada menit ke-77. Berawal dari umpan lambung panjang ke depan, Lautaro yang menerima bola kemudian mampu melepaskan diri dari kawalan Tomori. Dia melepaskan tembakan first time ke arah pojok kiri bawah Agawang. Milan terus mencoba untuk mencetak gol balasan. Namun upaya mereka tak membuahkan hasil sampai laga usai. Bagi Inter, ini merupakan gelar Piala Super Italia ke-7 dalam sepanjang sejarah mereka. Nirazzurri pun menyamai jumlah koleksi Piala Super Italia milik AC Milan. Ikuti terus update terbaru. Baru dari sosial media Tribun Jatah.